Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semuanya, sahabat blog da'wah dimanapun berada Di video kali ini saya sedikit akan menjawab pertanyaan dari salah seorang teman kita Yang bertanya seperti ini Kak, bagaimana kalau ada seorang guru yang meminta kita melepas cadar? Nah berarti yang bertanya ini perempuan, dia memakai cadar dan Katanya oleh gurunya atau dosennya yang pengen mengajar saat itu meminta untuk agar dia itu lepas cadar Kebetulan juga di tempat dia belajar itu kebanyakan guru-gurunya atau mungkin dosennya itu non-muslim Nah bagaimana menyikapi hal ini? Jadi teman-teman semuanya, saya pribadi mengikuti pendapat yang paling roji, yang paling kuat Bahwa wajah daripada perempuan itu bukanlah aurat Sebagaimana hadis Nabi SAW dalam riwayat Abu Daud, kata Rasulullah Perempuan itu ketika dia telah haid atau telah balik Tidak boleh nampak daripadanya dari anggota tubuhnya kecuali Kecuali wajahnya dan kedua telapak tangan sampai pergelangan tangan Nah jadi teman-teman ini adalah pendapat yang paling roji, yang paling kuat Ada pun pendapat yang lain yang mengatakan kalau misalnya cadar itu hukumnya wajib Itu nanti dikondisikan dengan situasi gitu kan Misalnya ketika saat itu perempuan yang memakai cadar itu bisa menjadi fitnah Maksudnya ketika perempuan itu yang dia mempelatkan wajahnya bisa menjadi fitnah bagi laki-laki di sekitarnya yang melihatnya Maka saat itulah kemudian ulama sebagian berpendapat Misalnya dari mazhab syafi'i mengatakan kalau wajib bagi perempuan itu saat itu memakai cadar Misalnya kalau perempuannya itu cantik sekali gitu kan Dan dikhawatirkan akan jadi fitnah ketika dia menampakkan wajahnya Maka dia saat itu wajib memakai cadar Itu pendapat saja gitu kan Tapi Rasulullah SAW tidak pernah kita temukan ada yang menyebutkan Kalau Rasulullah itu memerintahkan muslimah atau wanita-wanita yang hidup di zaman dengan Rasulullah Memerintahkan sahabiah untuk menutupi wajah mereka dengan cadar Tidak pernah ada riwayat seperti itu Bahkan ketika itu Rasulullah SAW pernah membonceng sahabatnya Menaikan daraan untak gitu kan Terus sahabatnya ini saling berpandangan dengan seorang wanita ansur Jadi mereka saling berpandangan Terus Rasulullah itu memalingkan wajah daripada sahabat tadi ini Yang sedang berpandangan sama perempuan yang bukan mahrumnya Nah Rasulullah itu tidak menyuruh si perempuan itu untuk menutupi wajahnya Dengan alasan karena wajahmu terlalu cantik jadi kamu harus pakai cadar Tidak ada seperti itu Nah jadi teman-teman semuanya Kalau saya ditanya bagaimana sikap seorang murid atau siswa, mahasiswa atau mahasiswi gitu kan Ketika diminta oleh dosennya melepas cadar Maka yang saya pahami ya wajib melepas cadar Kenapa? Karena toh wajah itu bukanlah aurat Jadi wajib melepas cadar Karena itu aturan yang dibuat oleh guru atau dosen yang sedang mengajar Yang tidak boleh itu kalau misalnya Dia meminta anda untuk melepaskan kerudung, menampakkan aurat Nah itu yang tidak boleh gitu kan Tidak boleh ditaati Tapi karena perintahnya ini bukan perintah untuk bermaksiat Maka wajib ditaati Karena itu sudah aturan yang kemudian ditetapkan oleh si pengajar Nah kemudian juga teman-teman semuanya Adapnya, adapnya seorang guru sama murid itu harusnya saling-saling kenal gitu kan Kalau kita menutup wajah dengan cadar itu kan berarti tidak saling kenal dengan pengajar gitu Nah ini pendapat yang saya pahami gitu ya Jadi teman-teman semuanya Itu lebih baik daripada kita berpegang pada pendapat sendiri Atau mungkin kita memilih untuk meninggalkan ruang kelas Tidak ikut belajar gitu kan Nah itu menurut saya kurang adap Atau mungkin karena persoalan pemahaman tentang Viki Berpegang pada pendapat sendiri Lalu kemudian tidak mengikuti aturan yang telah dibuat oleh guru yang sedang mengajar Atau dosen yang sedang mengajar Seperti halnya teman-teman semuanya Ketika ada seorang muslimah yang mengikuti lomba MTQ Musabah tilaw tilquran gitu kan Terus jurinya minta agar perempuan yang mengaji itu melepaskan cadar Ya itu berarti harus diikuti Kalau aturan itu sudah dibuat oleh panitia gitu kan Nah seperti itu Tidak perlu sampai harus misalnya berhenti Atau tidak ikut di jam pelajaran gitu kan Karena lagi-lagi wajah itu bukan aurat Nah ini pendapat yang saya pahami ya Teman-teman semuanya Karena lagi bahas tentang hal ini Lebih baik lepas cadar gitu Kalau saya boleh nanya nih sama teman-teman Khususnya yang pakai cadar gitu kan Sebelumnya juga saya sudah pernah tanya ke beberapa teman-teman gitu Ke beberapa kenalan gitu Ngomong-ngomong teman-teman yang saat ini pakai cadar Tujuannya pakai cadar untuk apa? Atau kenapa pakai cadar gitu? Di antara jawaban yang kami terima Itu di antara jawabannya seperti ini Saya kah memakai cadar supaya Untuk menjaga diri dari fitnah Supaya nggak menjadi fitnah bagi laki-laki ketika laki-laki melihat saya Atau jawabannya seperti ini Supaya tidak menarik perhatian lawan jenis Oke Kalau jawabannya seperti itu berarti Yang mengatakan itu berarti mungkin dia merasa Kalau wajahnya cantik Sehingga nanti menarik perhatian banyak orang Khususnya lawan jenis gitu kan Nah teman-teman semuanya Kalau alasan seorang muslimah Seorang perempuan itu menutup wajahnya dengan cadar Dengan alasan supaya tidak menarik perhatian lawan jenis Atau laki-laki Maka Sebaiknya lepas cadar Kenapa? Nah saya sudah men-survey Tidak kurang dari sekitar 30 laki-laki yang saya tanya itu satu per satu Baik laki-lakinya itu paham agama Ataupun yang awam Saya tanya itu mereka seperti ini Menurut Anda gitu kan Menurut Anda Kira-kira yang mana yang lebih menarik perhatian Apakah perempuan yang tidak menutup aurat Atau yang pakai hijab syari Atau yang pakai cadar Atau pilihannya cuma dua Yang pakai hijab syari Pakai gamis Pakai jilbab kan Terus pakai kerudung Tapi tidak pakai cadar Ataukah perempuan yang pakai jilbab gamis Dan dia pakai cadar Yang mana yang lebih menarik perhatian Menurut Anda Saya tanya itu kepada laki-laki gitu kan Apa jawaban mereka? Ternyata bagi mereka Wanita yang lebih menarik perhatian mereka Itu adalah perempuan yang memakai cadar Artinya apa? Perempuan yang memakai cadar itu Fitnahnya justru lebih besar Daripada perempuan yang tidak pakai cadar Kok seperti itu? Nah kenapa teman-teman? Karena hari ini kita hidup di sebuah zaman Di mana Islam tidak diterapkan Sehingga pakaian-pakaian Islam itu Menjadi masih asing di tengah-tengah masyarakat Nah jadi teman-teman Karena saat ini jarang perempuan memakai cadar Sehingga ketika ada perempuan yang memakai cadar Maka dia itu tampil beda Kalau bahasa kita sekarang itu asing gitu ya Jarang orang berpakaian seperti itu Sehingga ketika dia tampil dengan memakai cadar Maka dia yang paling menarik Daripada perempuan-perempuan yang lain Di antara teman-temannya Meskipun sama-sama menutup orat Tapi dia pakai cadar Oke logika sederhananya seperti ini Hal yang lain Misalnya dalam satu ruangan kelas tuh ya Ada banyak laki-laki gitu kan Tapi ada satu laki-laki yang dia berpakaian itu memakai sorban Memakai sorban gitu kan Memakai sorban Atau pakai peci Kira-kira yang mana yang lebih menarik Dilihat oleh perempuan Maksudnya yang mana lebih tiba-tiba kayak menarik Bagi kita untuk memandangi gitu kan Timbul penasaran Siapa kira-kira Di antara semua laki-laki itu Pasti yang tadi Yang memakai sorban Kenapa? Karena dia tampil beda Nah begitulah perempuan yang memakai cadar Di tengah-tengah Apa lingkungan yang gak memakai cadar Maka ketika dia pakai cadar Maka pasti laki-laki secara umum Itu memandangi perempuan yang pakai cadar tadi itu Itu lebih menarik Perhatian dibanding perempuan yang sekedar Nutup orat saja gitu Nah makanya teman-teman saya pribadi Karena sudah men-survei ini Maka lebih aman sebenarnya Ketika seorang perempuan itu Ketika dia memang ingin menjaga dirinya Agar tidak menarik perhatian laki-laki Maka lebih aman Kalau dia gak pakai cadar Ketika kebanyakan teman-teman perempuannya Gak memakai cadar Misalnya dalam sebuah ruangan kelas Ada 40 orang Dantara 40 orang itu Hanya ada 10 orang Cowok laki-laki Selebihnya 30 orang itu cewek Muslimah kan ya Nah dari semua perempuan itu Hanya ada satu orang yang memakai cadar Selebihnya gak pakai cadar Hanya nutup orat biasa Atau pakai gamis syarii gitu kan Maka kira-kira laki-laki yang ada di ruangan kelas itu Yang mana yang paling menarik untuk dipandangi Dantara semua perempuan Ya pasti ini berdasarkan suruh yang saya lakukan Nah laki-laki kebanyakan memandang perempuan yang pakai cadar itu Lebih menarik perhatian Ada rasa penasaran gitu kan Nah makanya teman-teman Saya pernah diskusi sama salah seorang teman juga Yang dia pakai cadar Ya sebelumnya dia gak pakai cadar Tiba-tiba di satu ruangan dia pakai cadar Kami ketemu Ikuti suatu pelatihan Dia pakai cadar Saya heran kok dia pakai cadar gitu kan Saya tanya aja apa alasannya Dia bilang kak supaya saya pengen menjaga diri gitu Maksudnya supaya gak menarik perhatian laki-laki Terus saya tanya lah Tau gak Kalau ternyata Menurut survei yang saya lakukan nih Laki-laki itu lebih tertarik Berkali lipat kepada perempuan yang memakai cadar Daripada yang sekedar gak memakai cadar Nah akhirnya teman saya itu mengatakan Oh gitu ya Akhirnya besoknya saya ketemu di tempat yang lain Ada kami pertemuan Dia gak lagi pakai cadar Apakah saya berdosa ya Enggak Saya gak minta dia lepas cadar Saya cuma bilang Beginilah penyelan laki-laki Saya sudah survei itu Terus satu waktu teman-teman Saya pernah bonceng teman Bukan Eh teman gitu ya Salah seorang mahasiswa Dia ikut kajian gitu Di kajian kami Saya pulang Saya antar dia pulang ke asramanya Sambil naik motor tuh Dia laki-laki ini curhat ke saya Kak dia bilang begini Atau dia bilang Ustaz Kalau boleh jujur Saya itu bisa menjaga pandangan Daripada perempuan yang Sekedar memakai gamis syari Pakai hijab syari gitu kan Tapi saya Kata laki-laki tadi Tensya bonceng Kata dia Saya sulit menjaga pandangan Daripada perempuan yang Memakai cadar gitu Artinya apa teman-teman Ternyata Persepsi Perempuan yang Memakai cadar Ingin menjaga diri Dari fitnah Agar tidak menarik Perhatian laki-laki Itu keliru gitu kan Kalau di zaman sekarang Kenapa Karena di zaman sekarang Perempuan yang pakai cadar itu Tidak banyak Sehingga ketika dia pakai cadar Dia nampak lebih indah gitu kan Lebih menarik perhatian Dan Beberapa juga Dari apa ya Teman-teman yang pakai cadar Baik di teman sosial media Atau teman di dunia nyata Pernah sampaikan kepada kami Kak Saya itu merasa Kalau pakai cadar Saya merasa kayak Lebih indah gitu ya Lebih cantik Akhirnya timbul perasaan ujub Dia pakai cadar Dia upload di sosmed Timbul perasaan ujub Akhirnya apa Pakai cadarnya itu Bukan lagi karena Allah subhanahu wa ta'ala Nah teman-teman semuanya Saya sampaikan ini Bukan karena saya anti cadar Enggak Tentu Cadar itu Baik gitu kan Tapi Kalau menurut saya sih Harus dikondisikan Ketika teman-teman muslimah Menghadiri Atau mungkin belajar gitu ya Kebanyakan mungkin Dada yang pakai cadar Maka Yang lebih baik menurut saya Sekalian gak pakai cadar gitu kan Toh juga Wajah itu bukan aurat gitu ya Dan Kenapa dulu Ulama ada yang mengatakan Cadar itu wajib Karena Saat itu Hampir semua perempuan muslimah Itu mereka memakai cadar Sehingga ketika ada perempuan Yang gak memakai cadar Maka perempuan yang gak memakai cadar Itulah yang paling menarik perhatian Bagi laki-laki Karena dia yang berbeda Nah kebalikannya di zaman sekarang Di zaman sekarang Kebanyakan muslimah Gak memakai cadar Maka ketika ada yang perempuan Memakai cadar Justru itulah yang Lebih menarik perhatian Maka Teman-teman Apakah teman-teman Pengen berpakaian Menarik perhatian laki-laki Kan tidak Maka Kalau saya sih Ya pakai aja yang Yang biasa-biasa Tampakan aja wajah Dengan begitu Kita juga lebih apa ya Lebih bisa saling kenal gitu kan Bukan kalau menyebutkan Dalam Al-Quran Wajah al-nakum Syu'ubah wakabah Ilalita'arahu Dan kamu jadikan kalian Bersuku-suku Berbangsa-bangsa Agar kalian saling mengenal Nah kalau Sekitar satu kelas Ya Anda perempuan menutup wajah Ya kita gak saling kenal gitu kan Gak saling kenal Hanya sekedar tahu nama Tapi gak tahu orangnya yang mana gitu kan Nah ini dari satu sisi Satu sisi ya Bukan berarti saya Gak senang dengan teman-teman Yang pakai cadar Saya memahami Tapi Lagi-lagi ada satu hal Yang mungkin teman-teman kita Itu yang pakai cadar Gak tahu tentang Bagaimana peniliran laki-laki Atau pandangan laki-laki Kepada perempuan yang pakai cadar Ini tentang Menarik perhatian Nah gitu Jadi Mungkin seperti itu ya teman-teman Semoga video ini bermanfaat Kalau ada nanti pertanyaan yang mau ditanyakan Tentang hal ini Silahkan ditanyakan Sekian daripada video kali ini Sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih